perhatikan bapak ibu inilah contoh atau trik kita membuat benih atau bibit bayam kita membuat sendiri bapak ibu ya jadi bapak ibu pasti pengen kita membuat bibit sendiri tanpa harus membeli dan membeli lagi dan pastinya ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat menguntungkan untuk para pertanian kita yang berkelanjutan maka video ini adalah membuat bibit bayam yang berkelanjutan ya sebelum kita lanjut video ini kita masuk dulu intro oke oke pada video ini mungkin ini sangat bermanfaat bapak ibu ya kenapa demikian karena video ini ini bertujuan supaya kita namanya dalam pertanian yang berkelanjutan dan juga ini sangat-sangat menguntungkan kenapa demikian karena kita mempunyai bibit atau benih bayam yang berkelanjutan jadi caranya seperti ini siapkanlah bayam yang tumbuh subur dan biarkanlah sampai berbunga seperti ini pilihlah yang paling subur dan juga yang paling sehat usahakan tersebut bebas dari hama dan penyakit ya jadi biarkan sampai menguning daunnya dan juga kembangnya seperti dalam video ini warna coklat keemasan itu pertanda bahwa kembang atau bibit bayam kita sudah siap kita panen seperti ini ya jadi ini kita pilih dan juga kita pisahkan Hai antara bunga dan batang-batangnya jadi kita juga ada penyortiran ada kembang-kembang yang kurang bagus kita buang bapak ibu ya jangan sampai kita masukkan jadi bibit kita pasti nanti kita harapkan berkualitas dan pastinya sangat-sangat menguntungkan oke ya oke ini sesudah kita lakukan penjemuran tiga hari berturut-turut di matahari yang terik ya apabila matahari kurang terik atau mendung usahakan penjemuran lakukan minimal lima hari bapak ibu ya supaya kadar air di dalam biji bayam tersebut supaya mengurang ya dan bisa penyimpanan atau daya tahannya bisa umurnya panjang bapak ibu ya jadi seperti ini kita pisahkan antara biji dan bunganya bapak ibu ya dengan cara digosok-gosok ditiup-tiup begitu bapak ibu ya ini cara seperti ini kita buat kita tiup-tiup supaya terpisah antara biji dan kembang tadi dan biji bayam tersebut pastinya nanti warna hitam bapak ibu ya the next day oke bapak ibu ini sudah kita pisahkan antara biji dengan kembang atau bunga bayam tersebut ya seperti ini jadinya wow mantap bapak ibu ya ini benih bayam kita yang berkelanjutan jadi saya kira video ini sangat bermanfaat bapak ibu ya bagaimana cara pembuatan bibit bayam kita ya jadi sesudah ini nanti bapak ibu kita simpan ke wadah botol ya usahakan penutupan secara rapat-rapat ya jangan sampai ada udara masuk dan simpan di daerah yang gelap jangan di daerah yang lembab lembab oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati